Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua TKB2 Apa kabar sayang hari ini? Bunda Ayu doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat Teman-teman senang sekali Bunda Ayu di hari ini bertemu dengan teman-teman B2 Anak soleh dan soreha Hari ini adalah hari kami tanggal 28 bulan Januari tahun 2021 Teman-teman soleh dan soleh HB2 Tema kita minggu ini masih tentang binatang serangga Dengan subtema yaitu kupu-kupu Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian kupu-kupu Tubuh kupu-kupu terdiri dari kepala dan badan Kepala kupu-kupu terdiri dari sepasang mata majemuk, sepasang antela, dan belalai Mata berfungsi untuk melihat Antela pada burung berfungsi untuk membaui dan merabat Sementara belalai berfungsi untuk melisap badu dari bunga yang dihinggapi Badan kupu-kupu terdiri dari bagian dada dan perut Pada badan tersebut terdapat 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki Kaki dan sayap kupu-kupu merupakan alat gerak untuk kupu-kupu Demikian penjelasan tentang bagian-bagian kupu-kupu Semoga bermanfaat Teman-teman, soleh dan soleh habis 2 Hari ini ada beberapa kegiatan yang harus teman-teman lakukan di rumah Yaitu pertama, jangan lupa ya Teman-teman, murul jahat memulang surat Al-Qurayi Yang kedua, teman-teman Nah, di masa pandemi ini Teman-teman juga harus jaga kesehatan ya Untuk itu, teman-teman perlu melakukan kegiatan olahraga juga di rumah Teman-teman Untuk hari ini, kegiatan yang ketiga adalah Teman-teman membuat kolase bentuk kupu-kupu Bagaimana cara mengerjakannya? Selamat menyaksikan Yang bawah maksud aku, Jay? Iya Ini selesain dulu, barang-barang Ini lu bisa ya? Timpa aja, timpa Tengahnya udah orange Timpa, orange-timpa warna Giri ya? Giri ya? Uuh-uh Giri ya, jilin Giri ya? Giri ya, jilin Pisa Yaitu Pisa Giri ya Giri ya Giri ya Giri ya Giri ya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati